Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional di lapangan Monas, Jakarta. Wakil Gubernur juga menjadi Inspektur Upacara berkomitmen akan terus menambah armada bus berbasis listrik di Jakarta. Upacara Hari Perhubungan Nasional di Monas ini dihadiri oleh pegawai dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta perwakilan polisi lalu lintas TNI dan Satpol PP. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan saat ini Jakarta lewat program Langit Biru sudah memiliki 30 bus listrik dan akan terus ditambah hingga 100 unit. Pengadaan bus listrik ini sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI memberikan peningkatan transportasi umum berbasis listrik bagi warga Jakarta. Mari kita tingkatkan pelayanan transportasi dan mari kita beralih menggunakan transportasi umum atau publik transportasi dan juga bisa beralih dari BBM yang selama ini kita gunakan dengan kendaraan listrik. Berkolaborasi dengan swasta agar mereka melakukan pembangunan SPKLU. Kerjasama diantaranya dengan anak usaha Jakpro, saat ini sedang kami identifikasi di beberapa lokasi terminal yang nantinya akan dipasang SPKLU. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan sejumlah kendaraan listrik untuk operasional sebagai dukungan program pemerintah untuk beralih dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan berbasis listrik. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Tomi Hadikusumo, INews, melaporkan.